Hai kaum bawa minasang selamat malam sobat-sobat dan susu hope gaming kita balik lagi game adalah hero kali ini kita masuk ke akunnya Mokman karena kita pengen push lagi di Aspen Dungeon ya kalau nggak salah kita udah nyampe 50-100 ya gua udah nyampe 50-100 udah lupa tapi wait kita bisa ngelihat rengnya kasih Oh nggak bisa harus masuk dulu ya baru bisa Oke jadi Mokman tadi gua udah pakai in hope gaming udah pakai in EMB Oh bahaya nih Hai balance strike Hai kayak serem ya kayak serem banget ya damage reduction create dan kontrol immunity no kita pengen create damage kita udah punya berapa ke damage disini 60 doang ke damage kita ya tapi kalau dia nggak nge-create yang nggak bakal nge-heal tapi kita takut ngelawan morak Iya nggak sih takut banget ngelawan si morak Hai jadi kita akan pakai unbending wheel Oke jadi kita akan bawa semua dark team kita masuk ke Aspen dungeon kamu kamu Hai Elena nggak terlalu berguna sih ya kamu kamu dan kamu uh pas banget semuanya dark team let's go save Ayo kita udah nyampe berapa di sini 101 Hai tujuan kita uh kita udah nyampe 142 lho tujuan kita kita harus nyampe ke purgatory 150 kalau bisa ya Hai Uliat rengnya jauh juga ya dari 100 191 ke 142 kalau kita bisa nyampe ke 150 no kalau kita bisa sampai 100 eh 200 baru kita bisa ngalahin ini sih Hank tapi kita nggak tahu kita bisa apa enggak Hai langsung aja gua nggak takut sama yang ini soalnya kita bisa ya Oh iya 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 harusnya ya di SGM tuh buat Mokman itu juga bisa counter-attack kayak Gigi ya kan kalau Gigi meskipun dia kenasi sih dia tetap counter-attack Hai harusnya Mokman juga bisa dibuat kayak gitu ya bisa counter-attack meskipun dia kena CC tapi ya mungkin waktu buat Mokman developer belum mikir sampai situ Hai katanya su bocil kalau di atas Aspen dungeon 200 itu lebih bagus terus pakai fan ya kata su bocil Hai kenapa kita pakai Kenapa kita pakai Agutus Magic Ball kenapa kita pakai MB disini karena MB ngasih speed ya Oh ini dia si Mokman eh Mokman sih Morkman sih Morkman Kasi MB itu ngasih ngasih speed dan aduh bahaya tuh Ultinya si Mork Uff Ya karena kita pengen lebih cepat ya disini Plus MB itu bisa ngasih damage mitigation Jadi damage nya bisa jadi kayak minus 1 minus 1 gitu ya Meskipun mereka ngegrade tetap aja minus 1 Nah itu kan keren sebenernya Semoga aja kita bisa nyampe Aduh ada morak lagi coy Serem kali sama si morak sumpah Coba aja ya purgatornya 6 Coba tau kita mati di purgatornya 6 Soalnya kita gak punya Oke Wait 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 I Oke Ternyata attack kita lebih gede daripada total damage nya si morak Jadi bisa nyampe ke minus 1 Emang kita attack nya berapa sih 13 13 M 13 M Hmm Kenapa ke Aspen coy Kenapa kamu harus ganti ke Aspen coy So stupid Kenapa dia harus ganti sendiri gitu loh Oh ya si Siapa namanya Ali kita itu anak kosannya ada Melissa ya nanti Jadi kita juga Gue udah siapin Hope Gaming udah build Melissa di akun ini Jadi pas waktu dia berubah jadi trans Kita bisa menikmati juga di akun dark Karena dia merupakan anak kosan dari si Ali kita Oke good job Kalau yang udah tau kita bisa menang kita skip aja kali ya Ini kayaknya soalnya kalo Pris Pris sama Tushilago gitu kita gak takut Next Ini kayaknya Kayaknya kita nonton Soalnya gue belum pernah ngeliat kombo ini Oke Gak menjadi masalah kombo Kombo Eloise Amendra Ish Morak lagi coy Kenapa selalu takut kalo ngeliat morak Padahal tadi Damagenya tetep minus 1 ya Tapi entahlah Kalo ngeliat morak di Aspen Dungeon tuh rasanya kayak Serem Tuh Oke Berarti next kalo ada morak kita skip bisa ya Morak Morak Bahaya banget sih morak tuh Huh Di Edge Game Ada apa kamu malam ini sama si morak Nah ini gak menjadi masalah Eloise cuman satu biji No Kita gak buang-buang gems tuh kamu Obacang Obacang itu Bahasa Jepang Bahasa Indonesia artinya nenek ya Ini kayaknya kita bisa menang Yap Dengan HP full Ini gue gak tau Tapi gak ada Alivia Kayaknya kita bisa menang Oke Kalo ada Alivia mungkin kita harus nonton Karena Alivia bisa ganti speed Kamu kita gak takut Kalian pengen nonton apa kita skip Skip aja sih Ini tadi udah kita Udah pernah main kan Udah pernah main Udah pernah lawan kan itu Kalo yang udah pernah ngelawan kita skip Kalo yang ini kayaknya Belum Oke kita masih lebih cepat daripada transcendence nya Good Thank you Oke Oke Sip Hmm Masih oke lah ya Nah Kalo ada Drake ini yang menyebalkan Coba Oh Masih minus satu loh damage kita Eh damage mereka untuk kita masih minus satu Oke good job Ini tadi udah kayaknya ya Udah Jahra sama Oberon Kita gak takut Siapa yang kita takutin Ini tadi udah ya Ini tadi udah Siapa yang kita takutin Penny kalo gak salah ya Ini juga kita udah Ayo Kita coba pake Ali kita Jangan itu ada CC soalnya Jangan pake Ali kita kalo ada CC Ini kita harus lebih cepet Soalnya kalo kita gak lebih cepet Oke kita lebih cepet Kalo kita gak lebih cepet Bahaya Soalnya si Swordflash nya punya dodge Dodge Hmm Transcendence tuh gak menjadi masalah Di sini Di Aspen Dungeon Yang menjadi masalah tuh kayak gini nih 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 Gustin Energi Menyebalkan si Gustin itu Tuh liat cuman damage Jadi Gustin yang bisa masuk loh Totemnya di si Gustin itu yang bisa masuk Nih morak Kayaknya gak menjadi masalah Ya gak sih si morak Meskipun dia cuman dua Tapi untuk penjaga-jaga Ayo kita minum susu Serem soalnya ada morak tuh Oh oke Sip 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 Tuh masuk loh damage yang berikutnya Ya kan Harus berhati-hati tuh Masuk damage berikutnya soalnya Ada apa dengan malam ini Ini Ketuj МУЗЫКА Sipอะ Damn Damage awalnya itu gak masuk Tapi kalau ada morak kedua Baru masuk damage-nya Hmm Selama kita gak punya Selama kita gak di CC Masih aman Oke kita dapet energi Tix Kali kita Bisa gak kamu ngelawan Tix? Ini kayaknya bagus Jadi setiap kali Tix nyuri attack Ali kita bakal naikin attacknya dia Ali kita bakal terus naikin total attacknya si dia Tuh kan Counternya si Tix bener sih Ali kita nih Biasanya kalo kita ngelawan Tix tuh dia bakal nyuri terus attack kita sampe banyak gitu kan Aduh kacau menang Lucu Next Rogan sendirian gak takut 150 lah ya bisa Nah ini agak menyeramkan kalo ada transcendence as model Oke Counter attack kita sakit banget ya Bro counter attack movement sakit Ini kita udah ngelawan tadi gak menjadi masalah Sip Kamu juga gak menjadi masalah kayaknya ya Ini bakal jadi video panjang kalo kita bisa menang terus Udah berapa? Udah 10 menit Ngomong-ngomong kayak gini dong udah 10 menit coy Kamu kita skip-skip aja dulu ya Soalnya kalian gak mungkin nonton sampe 10 menitan Untuk Aspen Dungeon dong Ayo kita tembus ke 150 Semoga gak ada penny dan semacamnya yang menyebalkan Udah 138 140 Ini kita gak takut Kita masih lebih cepat kayaknya Coba check speed Oke kita masih lebih cepat Kalo kita masih lebih cepat aman Kayaknya bakal berubah di Oke ini berbahaya Ini agunai disini Oke masih minus 1 Oke no problem Kalo masih minus 1 aman kayaknya Sad 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 Oke cool 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 Oberon berdua gak takut No kita skip aja Ah Pris berdua gak takut Oke Dikit lagi kita 150 loh Aduh Bahaya itu Soalnya Ios punya pusing-pusing Si itu juga punya pusing-pusing Oh tapi liat EMB masih bisa melindungi kita Damagenya minus 1 semua Nice What dia kalah sama counter Oh EMB terasa sangat-sangat bagus EMB terasa sangat-sangat bagus EMB Yep Yep Ada-ada takut tadi Soalnya ada Annabelle Oke Russell No Russell cuma 1 biji Aman Dapat energi Siapa 149 kita Siapa lawan kita Di 149 Sigmund Sigmund Damagenya juga lumayan ya Api-apinya itu Kayaknya bakal Oke enggak Enggak menjadi masalah Karena kita punya counter Nah ini Ini yang gue bilang Menjadi bermasalah Tuh ini Enggak mau ngambil resiko Soalnya si Si Olivia tuh Ngambil speed Tix ngambil attack Terus Si Siapa itu namanya Sherlock Awesome Sherlock Tuh kan HPnya turun Kayak gitu langsung Tapi kita udah Nyampe purgatory 151 Minum susu dulu lah Kita bisa Nggak nyampe 200 disini Tapi susu Kita bakal skip Banyak Banyak Pertarungan Disininya Biar kita Nggak terlalu lama Ini kayaknya kita Nggak takut Kita bakal nonton Wave-wave Yang kita takut aja Ini kayaknya kita Udah tadi Lewat 200 lah Bisa harusnya Mokman udah Destiny 2 kok Datang dari mana Kepedianmu Nah ini dia nih Purgatory 155 Ada morak Kita mau lihat Damage Masuk Apa EMB masih melindungi kita Masih Masih dilindungi Sama EMB Oke mantep Masih dilindungi Sama EMB Pelajaran yang bagus EMB masih berguna Sampai 200 ya Eh sampai 200 Wait wait Ini tadi kita udah menangkan EMB masih berguna Sampai 157 Iya 158 Ini kita belum pernah Melawan ya Coba Ini namanya Solo Mokman Oke Pink damage nya Juga masih minus 1 Oke Basic attack nya sih Sword flash nya Juga masih minus 1 Nice Keren Good job Nice Mantep 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 Oke Oke Ini kayaknya kita udah menang Kamu aman Jangan-jangan kita bisa sampai 200 nih coy Kalau kayak gini Nggak muncul satupun Penny Ada Penny Ini yang gue takutin Cuman si Annabelle Tapi karena kita punya Counter attack Mokman punya counter attack Jadi aman Nah ini yang gue takutin Sebenernya Oh iya Dia lebih cepat Pada assassin Wait Wow Embi Embi masih bisa ngelindungin kita Di 166 Ini kita masih menang Ini dia nih Ngeribet nih Ada pusing-pusing soalnya Iya Berarti kita cuma bisa Ngelawan satu orang Counter pun kita cuma bisa Nganter Oke Udah menang Udah menang Kalau mau orangnya Udah mati Oke Nggak ada Olivia Nggak ada Tix Aman Aman Waduh Solo Mokman kah? Solo Mokman kah brother? 16 menit Ini video Sampai 200 Bisa nggak? Aman ini mah Aman Ini tadi kita udah Nelawan belum? Kayaknya ini belum Ayo kita tonton Siapa yang kita takutin Disini Ah iya Kalau dia Aduh Oke sip Aman 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 Wait Embi so strong Ambi masih strong Oke Out You out You out Out Padahal kita masih Destiny 2 Kamu juga out Nggak menjadi masalah Disitu Yang ada Sisi-sisi Itu baru Bermasalah Semua Ini cuma satu Ekor Nggak menjadi masalah Siapa lagi? Kamu cuma satu Coba kita pakai Ali kita Bisa menang nggak sih Dari si Asmodel the Dauntless Ada damage nggak sih Ali kita Oke Dia punya 2 D-buff Disitu Nanti damage Nya ada Oke Cool Ya Mantep Kayaknya bisa menang Bro Ali kita Bisa menang loh Aduh Ketemu si Kepret Oh thank you Terima kasih Arigato Astaga naga Cuman Gastin doang Bisa nembus Nembus EMB kita Tuh lho Gastin Gastin Dajjal Ini kayaknya kita Nggak takut Apalagi kita punya Energi Ini juga kita Nggak takut Yep Full health 2 Kita nggak takut Kayaknya kita bisa Tembus nih bro Gue nggak mau jinx Tapi sepertinya Kita bisa tembus 200 Semoga Aduh Kok serem coy Serem coy Oke Masih Let's go Wait Wait Sabar 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 187 Bro Dikit lagi Bro Well Kita tembus 150 Dari 100 Ke 150 Asem 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 100 Kayaknya Tadi Cuman Kalau ada Drake Kita harus Berhati-hati Apalagi Kalau Drake Dengan Sword Flash Kita harus Lebih Berhati-hati Itu pelajaran Untuk Next Aspen Dungeon Run Atau Next Akun Yo Semoga Susu Menteri Beruntung Video Bersantep Sehat Semangat Hebat Semoga Game Yang kalian Suka Termasuk Game Hope Gaming I'll Hero Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Video Sampai Sampai Jumpa Lagi Di Video Video Sampai Hope Gaming Sampai Bye Bye